Begini caranya Nabila Lida bangunin ayangnya, Ilyas Bahtiar. Berita terbaru dari Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar, jika berbicara pasangan romantis ini, tentu bikin jantung berdebar, Nabila Lida bangunin Ilyas Bahtiar untuk makan sahur. Mungkin dunia dibikin geger dengan pasangan terkiut dari pasangan muda yaitu Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar. Diketahui, Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar yang selalu hadir di Indosiar, di berbagai acara program yang diselenggarakan oleh Indosiar. Kepedulian keduanya, Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar ini, menjadi sebuah satu bukti, jika keduanya memang ingin selalu bersama dan tidak ingin dipisahkan. Dalam beberapa tahun ini, kebersamaan Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar menjadi perbincangan hangat di dunia jagad maya. Diketahui Nabila Lida yang tampil di acara aksi Ramadan di Indosiar, ternyata Ilyas Bahtiar juga ikut ada di studio Indosiar menemani Nabila Lida syuting. Pada kesempatan tersebut, Ilyas Bahtiar tertidur lelap, Nabila Lida dengan lembut membangunkan Ilyas Bahtiar dengan lembut sambil dibawa bercanda. Lantas saling perhatian dari dua pasangan ini, Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar membuat netizen makin baper, terutama para penggemarnya. Dilihatnya, program Ilyas Bahtiar juga ikut hadir di studio Indosiar, kehadiran Ilyas Bahtiar menemani Nabila Lida di studio, hingga membuat ramai pemberitaan di berbagai media. Rumor kisah kasih mereka berdua memang sangat ramai beredar, dan membanjiri dunia maya. Sangat terlihat jelas Nabila Lida membangunkan Ilyas Bahtiar untuk makan sahur, Ilyas Bahtiar menampakkan senyum bahagianya ketika ia tahu bahwa Nabila Lida sang pujaan hatinya yang membangunkannya. Lantas apakah benar desas-desus pemberitaan mereka berdua yang sudah jadian? Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini. Sebelum Imin akhiri, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan penuh keberkahan. Amin, Ya, Robal, Alamin. 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 Alamin.